Hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan kekinian risoles roti tawar yang rasanya enak, garing dan renyah banget mau tau cara pembuatannya? ditonton dan disimak video sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share terima kasih disini saya sudah siapkan 500 gram kentang dan ini kentangnya sudah saya rebus kemudian ini kentangnya mau saya haluskan dengan menggunakan alat seperti ini jika tidak ada alat seperti ini bisa menggunakan garpu haluskan kentangnya hingga benar-benar halus ya nah ini kentangnya sudah halus kemudian ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan juga 200 gram ayam yang sudah digiling halus dan ini ayamnya juga mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan 1 batang daun bawang dan ini daun bawangnya mau saya iris-iris halus nah ini daun bawangnya sudah selesai diiris-iris kemudian ini mau saya sisihkan juga selanjutnya saya akan siapkan 3 siung bawang putih dan ini bawang putihnya mau saya iris-iris dan cincang halus nah ini bawang putihnya sudah dicincang halus seperti ini kemudian saya akan siapkan juga bawang bombay ini saya menggunakan sebelah saja bawang bombaynya kemudian potong-potong bawang bombaynya dan iris-iris halus nah ini bawang bombaynya sudah diiris-iris halus kemudian saya akan siapkan juga 2 batang wortel ini wortelnya mau saya parut saja dengan menggunakan parutan keju nah ini wortelnya sudah selesai diparut kemudian ini bawang putih dan bawang bombaynya mau langsung saja saya tumis dan saya juga sudah siapkan teflonnya dan teflonnya juga sudah panas kemudian beri sedikit saja minyak goreng dan jika sudah panas minyak gorengnya kemudian tumis bawang putihnya hingga harum dan jika sudah harum bawang putihnya kemudian masukkan bawang bombaynya setelah itu tumis bawang bombaynya hingga layu nah ini bawang putihnya sudah harum dan bawang bombaynya juga sudah layu kemudian mau saya masukkan daging ayam yang sudah dihaluskan kemudian aduk rata dan masak daging ayamnya hingga matang tapi disini saya akan menambahkan sedikit saja air untuk mematangkan daging ayamnya setelah itu masak daging ayamnya hingga matang dan empuk dan sedikit agak sat airnya nah ini sudah matang daging ayamnya dan juga sudah sedikit sat airnya kemudian mau saya masukkan wortel yang sudah diparut beserta daun bawangnya kemudian aduk rata dan jangan lupa tambahkan juga garam penyedap ladah bubuk sedikit gula putih lalu aduk kembali hingga rata dan masak hingga wortelnya matang dan airnya sat nah ini airnya sudah sat dan wortelnya juga sudah matang kemudian mau saya aduk untuk meratakan saja setelah itu matikan apinya dan diangkat dan tumisan ini mau saya campurkan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan tadi kemudian diaduk rata dan sambil dikoreksi rasa jika dirasa masih kurang asinnya bisa ditambahkan kembali garam nah ini kentang dan wortelnya sudah bercampur rata dan juga sudah siap dibuat isian tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan satu bungkus roti tawar ini saya pilih roti tawar yang sudah dikupas pinggirnya ya setelah itu ini roti tawarnya mau saya pipihkan dengan menggunakan roll dan seperti ini hasilnya setelah roti tawarnya dipipihkan dengan menggunakan roll ini hasilnya tipis sekali ya dan setelah itu lakukan seterusnya hingga selesai nah ini dia roti tawarnya sudah selesai semua dipipihkan kemudian ini mau langsung saja saya beri isian beri isian roti tawarnya kurang lebih sebanyak 2 sendok makan atau lebih dan sambil diratakan seperti ini setelah itu gulung roti tawarnya dan di bagian ujungnya supaya rekat ini saya menggunakan air ya setelah itu rekatkan dan sambil sedikit ditekan supaya menempel dan ini di bagian ujungnya mau saya rapihkan dengan menggunakan sendok kemudian lakukan seterusnya hingga selesai nah ini dia roti tawarnya sudah selesai semua diberi isian dan juga sudah digulung seperti ini kemudian ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan bahan buat celupannya ini saya akan siapkan 5 sendok makan tepung terigu lalu tuangkan airnya tambahkan juga sedikit garam kemudian aduk rata supaya tidak ada yang menggumpal nah ini adonan celupannya sudah rata kemudian mau saya siapkan kembali tepung rotinya dan selanjutnya ambil satu roti tawar yang sudah diberi isian lalu celupan ke dalam adonan tepung sambil diratakan kemudian baluri dengan tepung panir hingga merata dan seperti ini hasilnya dan lakukan seterusnya hingga selesai nah ini dia risolas roti tawarnya sudah selesai semua dibaluri dengan tepung panir kemudian ini mau langsung saja saya goreng dan saya juga sudah siapkan minyak gorengnya dan jika sudah panas minyaknya kemudian masukkan risolas roti tawarnya setelah itu goreng risolas roti tawarnya hingga kecoklatan tapi disini saya menggorengnya tidak perlu terlalu lama karena hanya mematangkan di bagian luarnya saja dan jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya merata dan jika sudah garing kekuningan seperti ini warnanya kemudian diangkat dan tiriskan nah ini dia risolas roti tawarnya sudah matang dan sudah selesai semua digoreng dan bisa dilihat hasilnya seperti ini cantik sekali ya warnanya dan risolas roti tawar ini dijamin rasanya enak banget garing dan renyah apalagi dimakan hangat-hangat dan isian di bagian dalamnya pun padat dan ini cocok sekali dijadiin ide jualan selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan sandwich roti telur gulung mau tahu cara pembuatannya yuk tonton dan disimak video sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share terima kasih disini saya sudah siapkan satu bungkus roti tawar dan ini roti tawarnya mau saya gunakan 9-10 lembar kemudian ini roti tawarnya mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan satu batang daun bawang dan ini daun bawangnya mau saya iris-iris halus dan siapkan juga 5 buah cabai merah kemudian ini cabai merahnya juga mau saya iris-iris halus dan saya juga akan siapkan satu batang wortel dan ini wortelnya mau saya parut saja dengan menggunakan parutan keju nah ini daun bawang cabai dan wortelnya sudah siap buat campuran adonan kemudian ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan buat adonannya disini saya sudah siapkan 3 butir telur ayam kemudian pecahkan telur ayamnya ke dalam wadah mangkuk dan siapkan juga tepung terigu kemudian campurkan bersama telur ayamnya lalu tambahkan juga garam dan penyedap setelah itu tuangkan airnya kemudian diaduk hingga adonan bercampur rata dan tidak ada yang menggumpal nah ini adonannya sudah bercampur rata kemudian mau saya campurkan bersama sayuran yang sudah diiris-iris dan diparut tadi yaitu daun bawang cabai dan wortel setelah itu diaduk kembali untuk meratakan saja nah ini adonannya sudah bercampur rata kemudian mau langsung saja saya buat dadar dan saya akan siapkan teflon anti lengketnya dan ini saya sudah memanaskan teflonnya jika sudah panas teflonnya kemudian beri olesan margarit tipis saja kemudian ambil setengah centong agak tinggi adonan setelah itu didadar seperti ini sambil diratakan kemudian kemudian ambil satu lembar roti tawar dan letakkan di atas telur dadarnya dan sambil sedikit ditekan supaya menempel dan ini pinggirannya mau saya rapihkan dan jangan lupa sambil dibolak-balik sambil sedikit juga ditekan setelah itu masak hingga sedikit agak kecoklatan roti tawarnya dan jika sudah sedikit agak kecoklatan roti tawarnya kemudian diangkat setelah itu beri saus sambal secukupnya saja lalu ratakan dengan menggunakan sendok dan selagi panas ini mau langsung saja saya gulung ini saya menggulungnya dengan menggunakan sumpit nah seperti ini hasilnya dan lakukan seterusnya hingga selesai dan buat dadar kembali adonannya dan lakukan seperti tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini dia sandwich roti telur gulungnya sudah selesai dibuat Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini Ini dijamin rasanya enak banget Dan cocok sekali dijadiin ide jualan Dan cara pembuatannya pun sangat mudah sekali ya Dan untuk harganya bisa dijual disesuaikan saja di daerah masing-masing Nah selamat mencoba semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye